Wisat truk bermuatan triplek terguling dan menimpa mobil ditumpangi satu keluarga di Jember, Jawa Timur. Tiga orang meninggal dunia, sementara empat korban lainnya mengalami luka-luka. Truk bermuatan triplek terguling di Jalan Desa Sumber Ketempah, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Kecilakan ini membuat warga panik. Pasalnya truk terguling menimpa mobil ditumpangi satu keluarga. Tiga korban meninggal di lokasi. Empat korban luka devakuasi warga kerumah sakit Suban di Jember. Kecilakan mau terjadi saat truk melaju dari Kecamatan Sukowono menuju Kecamatan Kalisat. Tantaran supir tak mampu mengandalikan truk ditikungan, truk terguling dan menimpa mobil yang datang dari arah berlawanan. Selama evakuasi kedua kendaraan, polisi memperlakukan sistem buka-tutup jalur. Di kawasan ini kecelakaan telah enam kali terjadi selama tahun 2022. Sebagian truk terguling saat melintasi kontur jalan menikung dan tidak rata. Yang kecelakaan di daerah sini? Sering, sering Pak. Ini yang terakhir ini dengan apa ini? Kalau ini truk kontainer bermuatan triplek dengan mobil panter. Truknya dari mana? Ya. Truknya dari mana? Truk dari arah utara, Pak. Dari arah utara. Muat apa ini? Muat triplek. Muat triplek. Terus dari arah berlawanan? Mobil panter yang bermuatan ada tujuh orang, satu keluarga. Nah, ini kalau kelebihan muatan atau tidak, nanti akan kita cek kembali. Namun yang jelas, memang karena kontur jalannya di sini miring, setiap truk yang muatannya berat, melewati jalan di sini sangat bertahan sekali. Jadi, di sisi sebelah kanan dari kita saat ini berdiri, di sini konturnya sangat miring sekali. Jadi, kalau misalkan dilewati atau dilintasi oleh kendaraan berat, itu juga posisinya akan miring, beban kendaraan tentunya akan bergeser atau beralih ke sebelah kanannya. Meski truk terguling, supir truk selamat. Polisi masih memeriksa supir truk di Moposek kali saat guna menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sukiarto, melaporkan.